Oke guys match dimulai Siapa yang akan memimpin Terlalu banyak guys Mau ini anjing Mau judi itu terlalu banyak Nins jangan keluarin giti Go one shoot go Oke kita lihat Dari goblik sudah mempunyai pamin 2 By the way the ex the public Udah nightingale 2 POD hand Masih berpikir Rupanya dia mengambil bangar sama steelfish Kobe OS coba Cobain Cobain udah Bionic ninja 2 UNLF Bionic ninja naik tinggal Oh Nins sudah level 2 Dari giti Dari 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 Vivian Famin 2 Naik tinggal 1 Miss supersonic 2 Sama join of arks Giti Giti Sudah Sudah Mempunyai level 2 Mantap Tidak 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 Harus fair Aduh Aduh Susalah Ini Namanya Naik tinggal 2 Getenins Getenin bangar 2 Bersama Witch doctor 2 DPS Miss supersonic 2 Ayo push Buat Viewers Kita push ke seribu Push ke seribu Push ke seribu Jadi Jangan lupa share Jangan lupa share Ke teman-temannya Wow Koben Sudah Tiga level 2 Gemuk guys Gemuk guys UNLF Oke level 2 Ada dari Prosotus Sama naik tinggal Genius Dua juga Dan off arc Bersama Miss supersonic Gublik Gublik Kita lihat Gublik Gublik Rata Masih level 1 Rupanya Hunter Hunter Masih rata Juga Vivian Level 2 Ada 2 Guys Gue belum Masih Seluruhan By the way The Public Tershutdown Oleh Vivian Kid Gable Gable Pidi Gable Gable Rupanya Pidihan Kita Belum Lihat Siapa Tadi Lupa DPS Genius Kita Lihat Oh Sudah Dia Sudah Terlihat Kayaknya Dia Mau Main Summoner Summoner Punisher Punisher Hunter Oh Pamin Dijual Value Value Lebih Utama Menurut Gue Value Duit Itu Lebih Utama Oke Guys Jadi Sekiranya Untuk Run Run Awal Lu Udah Kuat Save Save Duit Lu Supaya Bisa Untuk Meng Keturon Selanjutnya Ambro Naik Level Kan UNLF Btw The Public Tershutdown Bersama Han Han Tadi Tershutdown Siapakah Tadi Han Item Masih Pada Satu Kita Lihat Item Item Oke Kita Lihat Kopen Kopen Item Critical Bersama Shocking Dagger Oh Shocking Dagger Satu Kita Lihat Buku Sama Tuh Apalah Buku Bersama Spellband Gublik Kita Lihat Dari Gublik Critical Satu Untuk Rond Rond Awal Abang Yang Stream Biasanya Suka Main Kombo Apa Abang Gue Lebih Suka Gue Namain Namanya Itu Untuk Sinergi Gue Namanya Huasungob Itu Nama Panggilan Nama Panggilan Sinergi Aja Nama Panggilan Sinergi Yang Gue Suka Itu Hunter 3 Undead 4 Undead 4 Goblin 4 Assassin 3 Sinerginya Bersama Bersama Yang Satunya Kalau Lu Engga Cyborg Kalau Bionic Ninjanya 3 Bersama Stalker Drone 3 Biasanya Gue Ke Cyborg Kalau Engga Kalau Assassin Biar Jadi Itu Gue Pake Siren Hunter Pake Kraken Biar Osen Bone Nya Juga Nyala Kan Bah Masih Ngelep Yang Gak Ada FTN Ya Bang Tadi Ada Request Room 2 Dulu Sebelum Abang Jadi Monyong Kita Selanjutnya Mungkin Bakal Ke Yang Ada FTN Ya Lu Request Cykinan Kan Lu Request Cykinan Kan Tenang Cykinan Tukang Nge-cheat Jadi Gak Bakalan Kalah Kayaknya Sepertinya Oke Kembali Lagi Gitinin Sudah Mulai Rata 2 Dia Lebih Safe Terhadap Duitnya Oke Di Base Masih Kosong Dia Bakal Bermain Lustric Dulu Sepertinya Cuman Disini Lustric Bakal Lebih Kecil POD Han POD Han Sepertinya Bakal Main Warrior Warrior Beast Summoner Sepertinya DPS Genian Wow Sudah Mulai Jadi Punisher Jadi Cuman Disini Masih Level 1 Dari Lancelot Btw Bermain Cyborg Human Punisher Vivian Vivian Ke Hunter Dia Bertahan Dihantar Seperti Ini Hampir Mirip Seperti Ini Cuman Gue Belum Tahu Dari Vivian Yang Gue Suka Sinergi Yang Gue Suka Pake Menurut Gue Itu Stabil Terus Cuman Dia Pake Nightingale 2 Sepertinya Bakal Dijual Oke Hunter Jadi Bersama Goblin Oke Undead Kalau Gue Sih Bakal Jual Wujing Untuk Nyari Kalau Nggak Stalker Drone Kraken Dengan Catatan Faminen Harus 3 Ini Kita Lihat Koben Koben Belum Tersentuh Rupanya Koben Belum Asal Rata B2 Bisa Stabil Bang Ya Betul Rata B2 Bisa Bisa Stabil Cuman Untuk Gue Sih Bakal Ganti Wujing Kalau Lu Mau Pake Wujing Mending 6 Hunter OS Koben Masih Memimpin Koben Belum Tersentuh Satu Satu Poin Pun Dia Belum Turun UNLF 97 Poin Vivian 92 Poin By the way The Public 82 Poin DPS Genius DPS Pd Pd Gablek Apakah Dia Akan Menangkan Match Selanjutnya Lagi Match Ini Karena Di Awal Dia Sudah Memainkan Mengamankan Poin Di Posisi Pertama Oh Sepertinya Dia Dia Bakal Bermain Hunter Rupanya Po De Han Ting Han Po De Han Dia Bermain Warrior Beast Summoner Sepertinya Yes Han 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 Apa Ini Gue Lupa Gity Nins Gity Nins Gity Nins Beast Masih Active Beast Cuman Active Beast Doan Oke Kita Lihat Gue Dapat Kiriman Room 5 Game Pertama Udah Tadi Match Pertama Udah Diumumin Tadi Karena Gue Yang Live In Face Pertama Tekuk Thank you Eastern udah Nggak Seope dulu Bang Ya betul Eastern udah Nggak Seope dulu Bangkanya Sekarang Eastern Kayaknya Nggak Bakal Kepakai Dulu Untuk Season Sekarang Siapa Tau Season Selanjutnya Dia Bakal Diner Dekal Dibuff Lagi Kan Oh Hanta Tersad Dan Loko In Nins Tidak Vivian Oh God Uang Rata Cuman Disini Yang Paling Sedikit Itu By The Way The Public Padahal Lebih Masuk Akal Eastern Daripada Kodok Cuman Di Base Dia Penuh Di Base Dia Penuh Di Base Dia Penuh Lejar Kalau Duk 38 38 Tidak Tidak Kita Dari Value Value Pertama Yang paling Gede Untuk Sementara Sekarang Itu Dari Cobain Benyai 21 Dia Belum Tershutdown Win Win 11 11 Kali Oh Ini akan mencapai level 3k bangarnya warrior Beast Summoners dia akan bermain warrior Beast Summoners bersama John Ark tinggal dua lagi Hai bener kata lubang PT anak Tencent ini lagi turun sama temanku kodok B3 Spellband 4 biji bajingan kan anak Tencent memang F2 anak Tencent kalau kata gua anjing Oh shit jenius sudah memulai win streak rupanya siapa yang udah terwisi Oh maaf sorry sorry tadi Cobain Cobain win streak 13 invisible dia bermain Assassin Apakah dia akan transisi ke sorcerer item masih ngocol belum seimbang Oke datu onlf VCS dari VCS sudah mempunyai naik tinggi level tiga dia main Punisher sorcerer human melawan Vivian Apakah Vivian tershutdown atau sebaliknya Oh rupanya Vivian tershutdown oleh VCS publikmen live dimana dimana yang ada fc-nya Oh yang live cuman gua satu orang cuman gua seorang belum ada live untuk FT kita selanjutnya pasti bakal ke FK sepertinya ya untuk match selanjutnya jadi tetap stay tune aja di sini Oke Oke hantah hantah mempunyai tools level 3 pamin level 3 sudah mulai berbahaya udah rupanya tadi ngerol sekarang lebih 17 cuman bahaya di sini goblik goblik masih level level 2 usahain semua room stream Bang nanti gue bantu share siap cuman gua susah lah nyari temen-temen untuk spek komputer ini juga susah gitu kan mudah-mudahan nanti di live-in kan berhubung di komputer cuman ada satu kan jadi susah lah untuk season selanjutnya kita bakal usahain gimana caranya Oke menimu manajemennya Oke by the way the public masih belum kuat cuman dia masih aman di belam posisi empat di PSG news dia bermain sorcerer sorcerer empat human gue ngerti ini sorcerer tapi masih megang kodok apa supaya mereka tidak jadikah untuk di awal-awal Hai kodoknya yang memegang kodok Hai kayaknya cuman nahan doang dah syukur-syukur jadinya kan Hai uff hitinin sudah kuat rupanya oleh Bangar dia mengalahkan Koben Koben ter-shutdown Lenin Koben ter-shutdown Lenin Hai gitu ini sudah tukes tiga rupanya pabrik bentar lagi akan menyentuh level tiga paminnya Han kita lihat hantus level tiga John of Arc level tiga by the way the public Oh sudah mempunyai joy untuk panis untuk panis untuk kodok sorcerernya Joy apakah mengkering di match per match ini Oh shit ter-shutdown Hai the public tersatdown oleh VCS jenius jenius terlalu banyak jenius terlalu banyak anak dari kodoknya bangar pusing Hai kita lihat Bangar item lanjing set dari public siapa tadi Hai sempurna bayang ngerti ke-3 nih Oh educating kita fitur Nesu Hai pokemon Hai ternyata pencanahan Bukeempat guys tv-an hog rider level tiga PCS make tinggal level tiga menurut gua uang harusnya di level sekelu yang baru menyentuh level lapan itu ada btw the public bersama Cobain Hai kodok menggila kodok sudah mulai menggila Hai hantar-hantar kita lihat dari hantar-hantar menyusul ke kedudukan ketiga sekarang hantar Pamin disimpan di sebelah kanan untuk ngebait para musuh menyerang Pamin kah dia lebih mementingkan dari kodok so far spell band-nya empat bajingan ya pantas pantas anjing kumispor supersoniknya udah level tiga guys tidak bisa menahan dari Cobain udah memasuki mid kalau dia belum punya level tiga susah Hai main asasin sekarang agak sedikit susah soalnya tidak terlalu worth it menurut gua Hai soalnya yang merajek kodok-kodok beranaknya terlalu banyak anjing hai 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 kalau main di Solo tuh bener-bener harus agresif anjir nggak agresif lu ketinggalan hai 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 ya kayaknya dia bakal cuman bakal menengah melawan sorcer sih kalau menurut gua tapi dengan catatan yang depan sorcer itu harus harus ketarik dulu supaya sorcer si aslin bisa ngajarin dulu sorcernya Hai 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 gublik sudah mempunyai nilai 18 sudah mempunyai nyawa 418 apakah guru-gurunya akan terbuang Hai saya melawan cobain apakah bernahkan tersat down atau sebaliknya kita lihat hai 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 Holy shit rupanya gublik tersat down pre supri hai 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 Oke ini beradu antarabangar atau tiga hai 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 susah geng hai 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 gua bakal dulu ngeliat publik ya di sini tiga hantor lebih aktif siambon menyala hai 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 kodoknya season ini lagi subur makanya cepet beranak Iya jenis bangset emang tuh kan Oh rupanya apakah gublik akan tersat down apakah dia akan tusun tusun rupanya menempati posisi delapan dari gublik Hai di match kedua Hai sorry Hai match ketiga berpihak terhadap siapakah sekarang tiga teratas Oh VCS mempunyai tiga kodok 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 b3 Hai bukan main PCS terlalu kuat PCS terlalu kuat Hai jump of aq level 3 misu pertonik level 3 kodok level 3 naik tinggal level 3 bangsa terlihat ya kodok tidak terlalu beranak terlalu banyak rupanya cuman disini lumayan kuat sudah kuat koben koben tersadut oleh jenius terhadap jenius jenius tiga human empat human tiga sorcerer itu maksud gua bang human human summon sorcerer aktif susah bener susah apalagi sekarang kodoknya level 3 pula tapi kenapa spellbannya enggak disimpan di woi kenapa spellbannya enggak disimpan di kodok weh kan udah mendapat empat siuman empat siuman atau empatis ya kultinya bakal duluan lah aduh kepakai kodoknya akan menang melawan VCS VCS supanya VCS memimpin mengalahkan dari jenius jenius terkalah oleh siapakah oh tadi VCS 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 mulai-mulai memulai win streak NIN masukan kodoknya Hai Vivian masih bertahan tadi bayar-bayar the public menyusul gublik ya Hai menempat ke-7 gitu ini nyawa tinggal satu DPS jenius 7 Vivian punya 14 supaya Bangsat dia mempunyai berserker level 3 dari Vivian POD Han Kodehan sinimet sini akan menangkan kawan kobeng-kobeng tersaat dan Hai kobeng rupanya sudah mulai hai 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 pipian tershotdown oleh siapa tadi Vivian Vivian tershotdown oleh hai hai oke Hai PCS Hai nyusul hai 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 gifin ins menyusul Vivian Hai CS memimpin bangkak hai 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 auto lawin kayaknya menershotdown oleh siapakah hantah dia kalau lehantah Hai hantah paling aman sih energinya jadi banget kobeng akan tershotdown jenis-jenis jenis 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 kuat rupanya Oh 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 kobeng kalah Hai kobeng tergilt oleh jenius Oke ini tiga teratas ada PCS menempati porsi pertama teodehan posisi dua jenius posisi tiga lah saya lihat semis selanjutnya info bebang FT lolos match match 1 champion match 2 juara 2 Oh pasti udah pedo-pedo pasti lolos itu hai 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 teman menurut gue ya nih untuk di rumah gue ini yang bakal menempati posisi pertama itu itu hantah deh hantah sinerginya jadi sih hai 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 meskipun bau level 8 dia jadi 9 kalau match 1 ikut kalau match 1 ikut 4 besar terus match 2 match 2 juga 4 besar apa lolos bang oh gua enggak tahu gua enggak terlalu peraturan dari panitianya gua jadi cuma dibugasin untuk live nanti gua tanya deh oh rupanya hantar tershotdown hantar tershotdown oleh siapa tadi oke kita lihat hantar ameng duel SC ayo duel SC duel sorcerer siapa yang bakal menang ini bener yang kata lu tadi nih ini siapa yang bilang ya sorcerer jadi human jadi punisher jadi summon jadi siapa yang bakal menang oh joinnya yang mulai mengulti oh rupanya VCS memimpin menempati posisi pertama VCS mempenempati posisi pertama duel kodok membara bang setelah yang dari tadi kodok lagi kodok lagi kan VCS pertama VCS jenius kedua hantar ketiga coben keempat gitu nins kelima vivian kelem the public ke-7 gublik ke-8 ke-8 oke gua bakal kembali lagi di match selanjutnya jadi jangan kemana-mana tetap stay tune disini jangan lupa di-share ke temen-temen ke temen-temennya follow subscribe oke gua bakal kembali lagi saat lagi guys thank you selamat menikmati selamat menikmati